Operator drone kelompok, Barat, menghancurkan titik kendali UAV Angkatan Bersenjata Ukraina di dekat wilayah Furechnaya Oblast Harkiv. Serangan ini menargetkan posisi Ukraina. Dalam rekaman, para operator drone Ukraina berusaha melarikan diri dari rumah ke rumah. Operator Ukraina berusaha menghindari serangan drone Rusia. Meskipun upaya tersebut, mereka gagal dalam menghindari serangan tersebut. Kejadian ini menambah ketegangan dalam konflik yang berlangsung di wilayah tersebut. Presiden Volodymyr Zelensky tiba di Jerman 11 Oktober waktu Berlin, mendapatkan komitmen dukungan baru dari kanselir Jerman Olaf Scholz. Kunjungan Zelensky merupakan bagian dari lawatannya ke Eropa, di mana ia berharap dapat meningkatkan dukungan bagi Ukraina dan rencana kemenangan lima langkahnya. Dalam konferensi pers bersama, Scholz mengungkapkan bahwa Jerman telah mengirimkan paket bantuan untuk Ukraina senilai 600 juta euro, 660 juta dolar. Paket ini mencakup sistem pertahanan udara jarak menengah iris T-5, kendaraan lapis baja, tank, hoitzer, amunisi, dan pesawat mirawak. Pada akhir tahun, dengan dukungan mitra, Belgia, Denmark, Norwegia, kami akan mengirimkan paket lain senilai 1,4 miliar euro, 1,5 miliar dolar, ke Ukraina, Jekata-Skols. Paket ini jika dirupiahkan mencapai angka fantastis 23.3 triliun rupiah dengan kurs 15.569 rupiah per USB. Bantuan mencakup persenjataan anti-pesawat iris T, Skynes, dan Gepart, serta artileri, kendaraan lapis baja, pesawat mirawak, radar, dan amunisi. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun ketiga. Belum ada tanda-tanda perdamaian kubu Rusia dan Ukraina. Sebuah video yang direkam oleh pejuang resimen ke-9 memperlihatkan momen dramatis saat bom FAB-250 menghantam posisi Ukraina di wilayah Lipsi, Arkiv. Pendaratan bom tersebut menghasilkan ledakan besar yang terlihat dari jarak jauh, menunjukkan daya rusak yang signifikan. Serangan ini terjadi di tengah intensitas pertempuran yang terus meningkat di wilayah Arkiv. Pejuang Ukraina di posisi tersebut tanpa berusaha menghadapi serangan udara yang semakin sering terjadi. Wilayah Lipsi kini menjadi salah satu titik panas dalam konflik yang berlangsung. Peristiwa ini semakin menggarisbawahi penggunaan senjata berat dalam konflik Rusia-Ukraina. Bom FAB milik Rusia adalah jenis bom konvensional yang dikenal sebagai bom fragmentasi atau bom ledakan udara. FAB adalah singkatan dari di Fugas Naya Aviation Naya Bomba dalam bahasa Rusia yang berarti jenis bom udara peledak. Bom ini dirancang untuk dilepaskan dari pesawat tempur atau pembom dan umumnya digunakan untuk menyerang target darat seperti bangunan, kendaraan, atau konsentrasi pasukan. FAB memiliki beberapa varian berdasarkan beratnya seperti FAB-250, FAB-500, FAB-1000 yang angkanya menunjukkan berat bom dalam kilogram. Bom ini bekerja dengan meledak di udara atau saat menyentuh tanah, melepaskan gelombang kejut dan pecahan-pecahan logam, srapnel, untuk merusak atau menghancurkan target di sekitarnya. Bom FAB dikenal efektif untuk serangan area luas karena daya ledaknya yang besar dan kerusakan fragmentasi yang dihasilkan. Terima kasih telah menonton! Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 13 Oktober melaporkan, militer Rusia total kehilangan 668.930 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.300 korban yang diterita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 9 tank, 29 sistem artileri, 45 pesawat tanpa awak dan 1 kendaraan khusus militer dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 8.971 tank, 17.876 kendaraan tempur lapis baja, 26.584 kendaraan dan tangki bahan bakar, 19.410 sistem artileri, 1.231 sistem roket peluncur ganda, 978 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 16.991 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Pasukan Ahmad Ceknya dan Angkatan Bersenjata Rusia melancarkan serangan artileri dan pesawat mirawak di wilayah Ruskoye-Porechnoye, yang terletak di distrik Sudzah, Oblast Kurs. Serangan ini bertujuan membersihkan posisi musuh dan memperkuat kendali di area perbatasan strategis tersebut. Dalam operasi ini, artileri Rusia menghantam posisi pertahanan, sementara drone menargetkan titik-titik penting lawan. Ruskoye-Porechnoye menjadi titik fokus setelah serangkaian bentrokan yang meningkat di sepanjang perbatasan Rusia-Ukraina. Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan bahwa Angkatan Bersenjata Ukraina, AFU, mencoba melancarkan sejumlah serangan balik di wilayah Kurs pada 12 Oktober 2024, namun berhasil dipukul mundur. Pasukan Rusia, khususnya kelompok pasukan SEVAR, melanjutkan operasi ofensif mereka dengan menyerang beberapa formasi militer Ukraina di berbagai wilayah. Serangan diarahkan ke Brigada Mekanis dan serangan udara Ukraina di dekat Darino, Liubimovka, dan Plehovo, di mana lima serangan balik musuh berhasil dipatahkan. Dalam operasi tersebut, Angkatan Bersenjata Ukraina mengalami kerugian besar, termasuk hingga 60 prajurit tewas atau terluka, dua tank, enam kendaraan tempur lapis baja, dan lima kendaraan bermotor hancur. Artileri dan penerbangan militer Rusia menghantam berbagai posisi Ukraina di wilayah Vladimirovka, Liubimovka, dan Sudzhar, menyebabkan kerugian tambahan bagi Ukraina. Selama 24 jam terakhir, serangan udara dan rudal taktis Rusia menargetkan konsentrasi pasukan Ukraina di wilayah Sumi, termasuk cadangan Brigada Mekanis dan Marinir di beberapa lokasi penting. Kerugian pasukan Ukraina dilaporkan mencapai lebih dari 400 prajurit, 18 kendaraan lapis baja, serta beberapa sistem artileri dan peluncur roket dihancurkan. Secara keseluruhan, angkatan bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 22.300 prajurit sejak militer Ukraina melancarkan serangan ke kursus Rusia. Termasuk kehilangan 150 tank, 71 kendaraan tempur infanteri, 98 pengangkut personal lapis baja, 907 kendaraan tempur lapis baja, 608 kendaraan bermotor, 185 senjata artileri, 36 peluncur roket ganda, termasuk 9 HIMARS dan 6 MLRS buatan Amerika Serikat, 9 peluncur rudal anti-pesawat, 5 kendaraan pengangkut dan pemuat, 48 stasiun IU, 9 radar perang anti-baterai, 3 sistem pertahanan udara, 22 buah peralatan teknik dan lainnya, termasuk 13 penghalang teknik, 1. Kendaraan pembersih ranjau UR-77, dan 3 kendaraan pemulihan lapis baja. Operasi untuk menetralkan unit Ukraina di wilayah kursus terus dilakukan oleh pasukan Rusia, dengan fokus pada menghancurkan sisa-sisa formasi musuh yang mencoba bertahan di medan perang. Serangan ini menjadi bagian dari upaya besar Rusia untuk mempertahankan kendali atas wilayah perbatasan dan mencegah infiltrasi lebih lanjut oleh pasukan Ukraina. Pertempuran kota sedang berlangsung di kota Torets, Donbass. Dilansir Reuters. Pasukan Ukraina yang kalah jumlah berhasil menangki serangan pasukan Rusia di dalam kota strategis Torets, kata militer Kyiv pada Rabu Malam, saat Rusia melanjutkan serangan besar-besarannya di wilayah timur Ukraina. Pasukan Kremlin telah merebut desa demi desa di jantung industri Ukraina dalam sebuah untuk melemahkan pertahanan utama dan mengancam rute transit yang sangat penting bagi pasukan Kyiv di sana. Pertempuran jalanan berkecamuk di Torets, kota garis depan sejak 2014, dengan pasukan Rusia maju terus dan menghancurkan bangunan dan struktur, kata juru bicara militer Anastasia Bobovnikova kepada Reuters. Ini memaksa pasukan kami untuk bergerak, karena tidak ada yang bisa dipertahankan di sektor-sektor tersebut, kata Bobovnikova, juru bicara kelompok taktis operasional, Luhans. Ini adalah taktik bumi hangus. Menurut analis militer, merebut puncak bukit Torets akan memungkinkan Moskow untuk lebih menghalangi jalur pasukan yang menghubungkan bagian belakang operasional dengan pasukan Ukraina di sebagian besar wilayah timur. Pasukan Rusia juga menekan kota strategis Pokrov yang berada di ujung lain rute tersebut. Lebih dari seribu penduduk tetap tinggal di Torets dari populasi sekitar 60 ribu jiwa sebelum perang, tetapi mengevakuasi mereka juga sangat sulit karena Rusia sangat agresif dan membagi buta, tambah Bobovnikova. Setelah didorong dari ibu kota Kyiv dan sebagian wilayah selatan dan timur laut dalam invasi Februari 2022, pasukan Rusia kembali memfokuskan diri untuk merebut Donbass yang merupakan kawasan industri yang meliputi wilayah Luhansk dan Donetsk. Kemajuan pasukan Moskow, seperti perbutan bekas benteng timur Fuhledar minggu lalu, telah menggarisbawahi keunggulan besar Rusia dalam hal jumlah prajurit dan material sementara Ukraina memohon lebih banyak senjata dari sekutu barat. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun ketiga, belum ada tanda-tanda perdamaian. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Serangan terbaru Rusia di Donetsk, Ukraina Timur, menargetkan merebut kota Poprov. Kenapa Poprov sangat penting bagi Rusia? Sementara angkatan bersenjata Ukraina mempertahankan kota ini mati-matian. Poprov kota strategis yang berisiko besar bagi Ukraina secara militer dan ekonomi jika jatuh ke Rusia. Terutama menjelang musim dingin yang berat. Poprov, kota penting dengan populasi awal 80 ribu, telah menjadi target pengepungan Rusia sejak Juli dan merupakan pusat logistik serta transportasi utama bagi operasi militer Ukraina. Jika Poprov jatuh, itu akan berdampak serius pada sektor baja dan besi Ukraina, yang masih menjadi pilar utama ekonomi negara tersebut, kata Stanislav Zinchenko, Kepala Eksekutif GMK Center, sebuah konsultan industri yang berpusat di Ukraina. Batu bara dari Poprov penting untuk produksi baja Ukraina, yang menyumbang sebagian besar ekspor industri dan pajak negara. Tanpa batu bara lokal, industri baja Ukraina harus bergantung pada impor yang lebih mahal, yang memperburuk situasi ekonomi. Minggu ini, Rusia memperkuat serangan di bagian tenggara Poprov, berharap untuk merebut kota sebelum cuaca musim gugur memperlambat pergerakan infanteri. Para ahli memperkirakan pertempuran untuk Poprov bisa berlangsung selama berbulan-bulan, mirip dengan pengepungan Bahmur. Meskipun nilai strategis Poprov sebagai pusat transit telah berkurang, kota ini tetap menjadi penghalang penting bagi Rusia untuk maju lebih jauh di Donetsk. Jika Poprov jatuh, pasukan Rusia dapat menggunakan kota tersebut sebagai batu loncatan untuk kemajuan ke arah barat. Kejatuhan Poprov akan membuat wilayah barat, seperti Pavlohrat, lebih rentan karena sedikitnya area pertahanan yang tersisa di sekitar sana. Ancaman terhadap sumber batu bara metalurgi Ukraina juga semakin nyata, karena tambang-tambang penting berada di dekat Poprov. Tanpa akses ke batu bara kopas lokal yang murah, industri baju Ukraina akan menghadapi tantangan besar di pasar global, terutama dengan persaingan dari China dan Marin keuntungan yang kecil. terutama menghargai jika musik terutama terima kasih atasyaan selama nampar yang telah menarik tukar bertanya menarik di atasyaan selama dalam tata yang telah menarik menarik nabang perumnya apat dari tata esnya Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!